Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di Dansel Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi Xiaomi yang stuck logo dan restart-restart dengan proses flashing menggunakan tool Mi Flash Pro. Sebelumnya kalian download dulu toolnya kemudian ekstrak. Setelah itu kalian jalankan file Mi Flash Pro yang berformat X dengan double click atau klik kanan run as administrator. Pastikan PC atau laptop kalian terhubung ke internet untuk melanjutkan proses ini. Jika saat Mi Flash Pro terbuka muncul notifikasi update, kalian bisa melakukan update terlebih dahulu, tapi di sini untuk menghemat waktu updatenya saya abaikan. Sekarang mari kita siapkan ponsel Xiaomi yang akan kita flash. Tekan tombol volume atas dan tombol daya secara bersama A untuk masuk ke recovery mode. Sebagai informasi tambahan kalian harus wogin akun Xiaomi di tool Mi Flash Pro untuk bisa menggunakannya. Kalau belum punya akun kalian bisa buat akun baru dulu di situs resmi Xiaomi. Kita lanjut. Setelah masuk recovery mode, colokkan kabel USB yang sudah terhubung ke komputer PC atau laptop. Lalu pada tampilan ponsel pilih menu correct with MI Assistant untuk masuk ke mode download dengan menekan tombol daya. Maka tampilan Mi Flash Pro akan muncul find device, lalu pilih flash in recovery. Jika di sini perangkat ponsel belum terbaca dengan benar, klik refresh device kalau masih tetap belum terbaca. Hidupkan ulang ponselnya kemudian masuk kembali ke mode recovery connect with MI Assistant, lalu colokkan kembali kabel USB-nya. Jika tampilannya seperti ini, maka perangkat sudah terbaca dengan benar. Sekarang kita tinggal masukkan firmware atau ROM yang sesuai dengan tipe ponsel kita. Karena ponsel yang akan saya flashing adalah Xiaomi Mi Play, maka di sini saya akan masukkan file firmware ROM untuk ponsel Xiaomi Mi Play yang sebelumnya sudah saya download. Kalian bisa mendownload ROM sesuai tipe ponsel kalian secara gratis di situs ini. Sekarang kita klik tombol flash untuk menjalankan proses flashing-nya. Setelah itu, kita tunggu server akan memverifikasi file firmware ROM yang sudah kita masukkan. Proses ini biasanya berlangsung 1-2 menit dan mungkin bisa lebih lama kalau koneksi internet lambat. Di sini terlihat muncul keterangan gagah, ROM stabil versi ini tidak diizinkan yang artinya file ini tidak support untuk digunakan pada ponsel ini. Saya akan coba klik lagi tombol flash-nya. Masih tetap gagah dan muncul tanda silang dan notifikasi tidak diizinkan. Solusinya kita cari file firmware ROM yang cocok yang ditampilkan pada Mi Flash Pro. Pada kolom latas version, yaitu versi terbaru. Untuk menemukan file ini, kita browsing saja di Google dan pastikan mengetik kata kunci kode versi firmware yang benar di pencarian Google sesuai yang terlihat pada kolom last version. Di sini saya sudah menemukan file yang sesuai dengan kode latas version. Biar tidak salah, pastikan mendownload yang recovery ROM, bukan fastboot ROM. Karena kita melakukan flash-nya pada mode recovery. Di sini file yang kita download berukuran lebih dari 1,5 GB. Proses download-nya yang lumayan lama saya percepat saja untuk mempesingkat durasi. Setelah file ROM tadi selesai di-download, langsung saja kita masukkan ke Mi Flash Pro. Setelah itu, kita tunggu lagi file ini akan diverifikasi oleh server. Hasilnya muncul sentang hijau Verified Successfully yang artinya file ini sudah berhasil diverifikasi. Room ini cocok untuk digunakan pada perangkat ponsel ini. Langsung saja kita klik tombol flash untuk menjalankan proses flashing-nya. Setelah proses flashing berjalan, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ini adalah tampilan ponsel saat proses flashing sedang berlangsung. Proses flashing ini akan berlangsung lumayan cukup lama. Maka dari itu video akan saya percepat lagi untuk mempersingkat durasi. Pada tampilan Mi Flash Pro, kita lihat muncul sentang hijau Flash Successfully yang artinya proses flashing sudah berhasil. Sekarang kita tunggu proses booting pada ponsel Xiaomi Mi Play ini. Proses booting ini juga berlangsung cukup lama. Video saya percepat lagi untuk mempersingkat durasi. Dan alhamdulillah, proses booting sudah selesai dan ponsel Xiaomi Mi Play ini bisa nyala dengan normal lagi. Tidak restart-restart lagi dan tidak stack logo lagi. Dan pastinya sistem pada ponsel ini akan kembali fresh lagi karena sudah kembali ke setelan pabrik dan sudah mendapatkan pembaruan sistem lebih update daripada versi yang sebelumnya. Di tampilan ini, kita tinggal menyelesaikan penyiapan ponselnya saja, dan kalau terkunci akun Google kalian tinggal masukkan akun Google yang pernah digunakan di ponsel ini. Tapi kalau kalian masih menghadapi kandala karena lupa akun Google pada seri ponsel Xiaomi Mi Play, kalian bisa nonton video lainnya yaitu cara mengatasi terkunci akun Google atau Bypass FRT Xiaomi Mi Play yang link videonya saya taruh di deskripsi dan di kolom komentar yang telah disematkan. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Klik lain, kalau kalian suka. Tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa follow dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar saya terus membagikan informasi dan tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video tutorial lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video tutorial lainnya.